Oke, ini saya mengalami iritasi karena 4 hari ada di buku terus kemarin, karena cuaca juga lembab. Saya ingin menunjukkan bahwa iritasi saya ini berangsur-angsur semut dengan cepat karena menggunakan VCO atau Virgen Kekonakon. Ini memuktikan kembali bahwa memang VCO itu sangat bermanfaat. Caranya, secara mematinya berguna langsung diulasi saja seperti ini atau diulasi. Pakai tangan langsung saja tidak dapat diulaskan. Ternyata penggunaan VCO itu sangat berjarak untuk mengatasi iritasi. Semula iritasi ini merah dan sangat gatal. Sekarang, berangsur-angsur semut dengannya. Atau orangnya jadi hitam ya. Hitamnya selama-lama nanti boleh menjadi bersih. Saya akan menunjukkan semutu-semutu. Jadi saya pakai ini Virgen Kekonak Oil bagi yang belum tahu. Ini sebetulnya minyak kelapa murni. Minyak kelapa yang diproses dengan cara pemancingan atau proses yang lain. Tetapi kinesinya tidak menggunakan panas sehingga bentuknya tetap beding seperti ini. Tadi sudah disebutkan bisa mengubati iritasi kulit dan sudah terbukti tadi ya punggung saya yang semula kemarin merah. Sekarang sudah mulai sembuh, menghitam, terus lama-lama nanti sudah hilang. Ini saya sarankan penggunaan VCO ini untuk mengubati iritasi pada anak misalnya. Bayi, anak, kan butuh sesuatu yang lebih aman. Makanya penggunaan VCO ini sangat bagus karena tidak berbahaya karena ini bahan yang alami dan ternyata benar-benar bisa menyembuhkan. Ini saja keterangan dari VCO yang bisa menyembuhkan iritasi pada kulit. Saya tekankan lagi bila anak-anak kita bayi yang kadang-kadang sering ada ruam merah iritasi di lipatan paha, lipatan tangan gunakan VCO. Di mana bisa mendapatkan VCO ini sekarang masih tersedia di apotek-apotek atau toko-toko herbal. Harganya sebetulnya tidak mahal. Kalau satu botol 100 cc ini mungkin dijual sekitar 25-30 ribu rupiah. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Untuk selanjutnya kalau ada waktu nanti saya akan ajarkan cara membuat VCO. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.